Polisi menyita ratusan karung berisi pakaian impor bekas dan handphone ilegal dengan nilai yang mencapai 31 miliar rupiah. Dari keterangan polisi, barang ilegal berasal dari negara China, Korea, Jepang, hingga Amerika Serikat. Subdit industri dan perdagangan di Treskrim Suspolda Metro Jaya menyita 535 karung berisi pakaian impor bekas, handphone, dan tablet. Polisi menetapkan dua orang tersangka dan mengungkap jaringan barang impor selundupan dari negara China, Korea, Jepang, hingga Amerika Serikat. Selain pakaian, polisi juga menyita 557 unit telpon genggam dan 27 unit tablet dari enam wilayah yaitu Jakarta, Depok, dan Tanggrang. Dari keterangan tersangka, usaha menjual barang impor ilegal ini sejak tahun 2018 dengan mengambil keuntungan Rp100.000 hingga Rp150.000 untuk satu unit telpon genggam. Hasil ungkapan kami ini dari pedagang. Jadi memang barangnya sudah ada di Indonesia. Kemudian kami lakukan penindakan tindakan kepolisian. Mereka menjual barang tersebut. Tapi dalam skala besar. Dalam arti kata, kami bukan melakukan penindakan di toko-toko seperti di Senen atau di, apa namanya, di Pasar Tanah Abang dan sebagainya. Tapi kami mengambil atau menindak penjual yang berskala besar. Nah, kalau handphone sendiri, itu mereka langsung mengimpor dari luar negeri, dari luar, kalau handphone ini dari China. Dirkrim Suspolda Metro Jaya Kombes Aulian Syahlubis menambahkan, ada sejumlah modus operandi untuk menyelundupkan barang-barang impor ini, seperti membeli di situs jual-beli online luar negeri atau mengambil dari para importir kemudian menjualnya kembali. Sementara itu, nilai barang yang diperdagangkan oleh tersangka mencapai Rp31.000.000.000. Para tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dan Perdagangan dengan ancaman pidana 6 tahun menjara dan denda Rp10.000.000.000.